Intro Halo semuanya, selamat datang di channel SMedia dengan gue Erwin Dan pada video kali ini kita dapet kesempatan dari Sony Indonesia Buat unboxing duluan Sony ZV-1F Hmm, kayaknya Sony mulai bagus gitu ya Manuvernya karena kita diberikan kesempatan untuk unboxing cepet Kayak si FX30 kemarin kita juga unboxing cepet Yang dulu sih beberapa kali kita kalau ada kamera baru Sony itu masih lama banget gitu ya Buat bikin kontennya, tapi sekarang udah mulai mepet dengan tanggal launchingnya Jadi kita bisa unboxing ketika masih hangat-hangatnya Dan ini ada Sony ZV-1F Yang kita udah sempet bahas sebelumnya ketika baru launching gitu kan Cuman disitu kita belum megang produknya Dan sekarang kita dapet kesempatan buat nyobain sendiri produknya Walaupun untuk video ini gue ingetin dulu ini adalah video unboxing aja Biar kalian dapet experience-nya kalau unboxing produk ini gitu ya Langsung aja mungkin kita buka tanpa berlama-lama Gue ingetin juga Kayak si FX30 kemarin yang gue unboxing ini Yang gue cicipin ini adalah demo unit gitu ya Jadi mungkin kalau kalian beli packingnya bakal berbeda gitu Jadi mungkin akan berbeda gue juga gak tau Tapi ya ini adalah demo unit dulu gitu Walaupun di dalamnya sih udah bahasa-bahasa Indonesia Jadi kayaknya udah siap juga untuk dijual Walaupun informasi harganya belum ada ya Tapi dia harusnya lebih murah dari ZV-1 Dia itu adeknya ZV-1 Tapi harga di Indonesia kita belum tau Cuman di luar dia 500 USD ketika ZV-1 itu 700 USD ZV-1 di Indonesia sekarang sekitar 9,5 jutaan Kalau gak salah hampir 10 juta So ya ini harusnya di bawah itu Walaupun gue gak tau di harga berapa Kita lihat Ini dalamnya sih karena demo unit ya Kayaknya udah dibuka-buka juga Jadi dalamnya gak serapi itu Di sini kita dapet baterainya Gue gak bisa konfirmasi sih Ini baterainya sama sama ZV-1 atau enggak Tapi kita dapet baterai buat nyobain di sini Ini ada kayak Sesuatu Apa ini? Kayaknya sih ini bulu kucing deh Yap bener Lucu juga dead cat ini Jadi kuas gini ya Atau emang desainnya gini Nanti kita lihat Dia pasangnya sih ke hot shoe ya Kalau kalian lihat tuh Nah itu pokoknya ya ke hot shoe Nah ini ya dead cat yang menarik Kita taruh dulu Dan langsung aja ini kameranya Kamera yang cukup budget friendly Buat kalian yang mungkin mau start vlogging ya Dan pengen hasil kamera yang rasa mengoperasikannya Explore visualnya rasa-rasa kamera gitu kan Dan ya ini dia Kalau di kamera sih Ganteng ya Maksudnya gue kayaknya liat review-review luar tuh Kayak plastiki banget Cuman di sini sih masih oke lah Build quality masih bagus Walaupun masih plastiki Enteng gitu kan Tapi dia ada tekstur-teksturnya Jadi ya masih oke lah Sama ininya juga plastik banget nih Untuk bagian gripnya ini Jadi ya Sesuai mungkin dengan harganya Dan lensanya Kalian bisa lihat ya Dia pake lensa fix Dengan equivalency 20mm Yang katanya lebih oke untuk vlogging Oke kameranya gak banyak hal Yang bisa gue explore disini Kecuali kita cobain Si dead catnya Oke nya Lucu ya Tapi ini kameranya Kita masukin baterai dulu Sambil nyalain Oh iya dia di bawahnya juga Kalau kalian nonton video kita yang kemarin Ini sebuah improvement ya Jadi quarter mountnya jauh Dia gak mepet sama pintu lagi Sama dia gak di tengah Di beberapa pembahasan sih Ini kayak Kayak kekurangan ya Dia gak di tengah Tapi buat gue sih gak terlalu problem Mungkin untuk penggunaan profesional Memang biasanya Kalau bisa tuh Quarter mount sejajar sama sensor Cuman disini gue rasa sih Bukan problem juga Dan mungkin karena Form factornya kecil Kalau dia taruh di tengah Nanti mungkin tabrakan dengan Dengan apa namanya Bagian-bagian yang penting kali Mungkin sensor gitu kan Atau prosesornya Gak tau juga Untuk kontrol-kontrol juga Dia gak begitu banyak ya Jadi Untuk dial dia cuma ada ini Kayaknya Di sisi belakang Depannya gak ada Disini ada power zoom aja nih Di tombol shutternya Lalu ya Gak ada dial lagi Ini juga Sisi belakangnya juga plastiki banget nih Ini ada jendolan buat Thumb kita Buat pegangan jempol kita Gini nih Tapi plastik juga Yang memang harganya menyesuaikan lah ya Gue sih expecting nih Harusnya Cukup affordable Dan Kita bisa liat Dia masih membawa tombol bokeh Kemarin ada yang nanyain ya Bang masih bawa tombol bokeh gak? Masih ada nih Kalau kalian liat nih Gak fokus-fokus nih Gue liat-liat nih Dan ya itu dia Dia bawa tombol bokeh juga Yang Gue sih Gak begitu pake ya Karena jadi agak membingungkan gitu Dia override pengaturan Exposure triangle kita Tapi ya mungkin beberapa orang Bisa Menggunakan itu Berasa useful gitu kan Sama disini juga dia Bawa lagi Product showcase Ini kayaknya kita Terlalu gede Ngatur Fokus Ininya ya Jadi itu Dia Bawa Tombol Untuk product showcase Yang kalau kalian nunjukin barang ke depan Fokusnya langsung ke barangnya gitu kan Untuk port-port dia di sebelah kanan ya Gue sih kurang suka Tapi mungkin untuk target kameranya Gak begitu masalah mungkin ya Tapi paling gak dia udah punya mic input USB Type-C Bagus Gue lupa deh ZV-1 tuh udah USB Type-C belum ya Sama micro HDMI Gitu Tapi dia di sebelah kanan Jadi kalau kalian sambil pegangin Mungkin kurang enak Kalau yang kamera-kamera udah profesional Biasanya di sebelah kiri Tapi di kiri dia gak ada apa-apa Ini cuma ada Speaker doang kayaknya Kalau kita previewing Gitu Layarnya udah variangle Agak ngeri ya Kalau masih baru sih emang keset Dan ini kalian bisa lihat Not for sale ya Or least Karena memang Barang sample Oh ini gak kelihatan tadi ya Disini ada buat gunta-ganti modenya Oke Sekarang kita nyalain Dimana nyalainnya ya Perasaan tadi gue Nemu udah pas disono Oke Nyalainnya ketutupan sama Rambut Dan kita nyalain aja Oke English Do not connect dulu Kita lihat Cancel dulu Gak perlu Lihat areanya Dan ya Ini dia Nah Dia ada kayak icon-icon gitu Lihat deh Di sebelah kiri nih Dia ada kotak-kotak icon gitu Jadi Klaimnya sih dia Bisa dioperasikan Hampir full touchscreen juga Nah Gini mungkin lebih kelihatan nih Biar kalau depannya gelap Nah ini Ada kotak-kotak gitu Ini ada berbagai pilihan Gue gak tau bisa custom atau enggak Nanti mungkin kita cek lebih lanjut Bahkan sampai untuk preview ya Walaupun lucu sih Disini ada tombol preview Padahal disini ada gitu Deket banget Jadi di touch ada Di fisik ada Cuman kalau kita operasikan Begini Jadinya sih enak ya Kalau kita operasikan dalam keadaan Flip ke depan Kita bisa atur semuanya Tombol untuk produk showcase Bisa kita nyalain On Lalu nih ada Ada zoom juga Jadi dia bisa ngatur Cuman ini kayaknya digital zoom ya Karena dia lensanya gak ada Gak ada power zoom gitu kan Jadi kayaknya dia digital doang Lalu ya berbagai pengaturannya tuh Bisa diatur dari menu-nya ini Agak beda sih Gue jadi lupa deh Kayaknya kita harus refreshing ZV-1 ya Gue lupa juga ZV-1 tuh Bawa menu Sony yang baru gak ya Karena disini dia membawa menu Sony yang baru Gitu Yang udah kayak A74 A7S3 FX3 Walaupun FX3 harusnya agak berubah dengan firmware barunya Tapi ya Ini Dia menggunakan Ini yang baru Touch control juga Walaupun gue gak tau seakurat apa Tapi ya harusnya itu membantu Sama tadi Di luarnya juga dengan banyaknya touch-touch control kayak gini Dia harusnya cukup oke Sama modenya dia ada SNQ juga ya Bisa slow-mo juga kali Tapi ya kita tidak coba itu dulu lah Nanti gue akan atur-atur sesuai penggunaan gue dulu Tapi paling itu aja Untuk video kali ini Gitu ya Untuk unboxing serta impressionnya Kita lihat videonya Ini rasanya jadi A74 banget sih Gue suka deh Kayaknya ZV-1 kayaknya belum begini ya Seinget gue deh Dan ya Cuman dia bawanya XAVC-S4K Sama XAVC-SHD aja Basic Sony Yang lama gitu kan Cuman dia Membawa menu yang baru aja Gak ada 10-bit juga Ya expected lah dari harga segini Kalian emang berharap seperti apa Walaupun dia bawa PP-an Setau gue deh Nah Itu dia bawa Picture profile Sampai S-lock juga dia bawa ya Tapi dia gak ada S-inaton Gak ada PP-11 Astaga Out of focus Gue harus lebih memperhatikan Monitor atas ya Tapi ya itu dia Bawa PP-P-an Dan Oh ini dia secara default nih Biasa ya Soft skin effect Matikan Karena nanti Jadi soft gitu Oke Paling segitu aja sih Buat video kali ini Unboxing aja Sama impression Tungguin Pembahasannya Karena Kita akan coba Untuk kulik juga Apakah dia memang proper Atau enggak Dipake sesuai dengan Target user-nya Untuk yang Mulai Untuk vlogging Disini yang gue notice sih Dia jadi lensanya juga Enak ya Kalau on off Karena gak ada power zoomnya Gak ada Jadi buat point and shoot Camera Yaudah Dia nyala Lensanya dimaya gitu Fix aja udah Dan dia lebih luas Dari ZV-1 ZV-1 startnya 24 Dia 20mm Gitu Dan tidak zoom Oke Jadi plus minus Dan ya Mungkin nanti ke depannya Kita sambil bahas Dan kalian juga boleh Kasih saran Kita mau bahas Bagian apa aja Kedepannya dengan kamera ini Silahkan taro aja semuanya Di kolom komentar Dan ya Itu aja Semoga videonya Bisa sedikit Mengisi waktu kalian Kalau misalkan ada Koreksi saran Atau pertanyaan Atau ya tadi Saran mau ngetesnya Bagian apa aja Di kamera ini Silahkan taro aja Semuanya di kolom komentar Berisik sekali ini meja ya Itu aja Gue Erwin Belakang kamera Daska Dan jangan lupa Berkarya Sampai jumpa